Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa maning dengan Kurnia Channel Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi sehat Walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Oke sahabat Kurnia Channel 80 Kita akan membahas Trik ringan Atau solusi ringan Apa yang akan kita bahas Apa yang akan kita bikin tutorial Di hari ini Di Kurnia Channel 80 Kita kedatangan HP ini HP Xiaomi atau Redmi Note 5A Oke ini HP itu tidak rusak ya Cuma si yang punya ngeluh ini Tombol powernya ini Susah Sudah tenggelam ya sahabat Ini cuma Trik atau tutorial sederhana Ini ya sahabat Ini tombolnya itu kadang bisa kadang enggak tuh Ini udah keras banget Tidak bisa ya sahabat Kadang bisa Kadang bisa kadang enggak ya Sahabat 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 kurnia channel bosku bosku semuanya Ini bisa dipastikan si Ini bisa dipastikan si tombol atau fleksibel powernya bermasalah Tapi kita lihat dulu nanti si fleksibelnya apa si tombolnya aja yang sudah tenggelam Ini udah kita belikan ya Ini tombolnya Dan ini fleksibelnya Kita akan lihat dulu Jadi kurnia channel Karena ini belinya online Jadi langsung beli sepaket Flexibel power sama Tombol power sama polumenya ya bosku Bosku sahabatku Tapi akan kita lihat Apakah si fleksibel atau si tombolnya saja yang harus diganti Oke gimana cara menggantinya Gimana cara membongkar Dan membuka casingnya Ini gampang ya bosku Bosku sahabatku Ini tinggal kita cungkil dari pinggir Seperti biasa Kalau Xiaomi Oppo Pipo Ini tampak di baut Bautnya itu ada di Backupper yang ditutup ini ya bosku Kita putar Pake kuku panjang juga Boleh Tinggal kita putar Tapi tadi jangan lupa ya Sim cardnya dibuka dulu ini Biar tidak mengganjal Baru Bosku Buka dengan sedikit Mencungkilnya Oke bosku Kita akan menjajarnya Lumayan susah bosku Ini dia kunciannya lumayan kenceng Ini tanpa ada lem sebenarnya bosku Sudah terbuka Nah ini sudah terbuka Baterainya yang Buat Redmi Note 5 itu BN45 Polimer baterai Kapasitasnya Kapasitasnya 3900 mAh Oke kita akan coba Ini tanpa tombol Kita akan coba tekan-tekan si Flexible on off nya Apakah berfungsi Oke bosku Ternyata tombolnya ini berfungsi Volume juga berfungsi Berarti yang bermasalah itu Di bagian Di bagian Tombolnya ya bosku Nih Oh udah lepas Bosku Jadi akan kita ganti tombol Ini murah ya bosku Cuma 5000 rupiah Di toko-toko Online Atau di market online Ini nih Udah Udah padatang gelam ya bosku Si pentilannya Atau si centilannya nih Ini udah dipastikan Udah jelek Rata Ya kan kita ganti Akan kita ganti Bosku Kita ganti Gampang ya bosku Tinggal kita buka Flexible Flexible Tombolnya ini Harganya cuma 5000 rupiah Tapi ongkos kirimnya Lumayan 10.000 Jadi kalau cuma beli Tombolnya aja Lumayan rugi Sampai ongkos kirimnya ya bosku Jadi bosku harus Sambil belanja Yang lain ya bosku Meminamali sir Kerugian pengiriman Tapi banyak di toko offline juga Cuma kalau di toko offline tuh Harganya 10.000 ya bosku Nih Nih Penampakannya ya bosku Jadi dia Tombol volume Atau tombol power itu Nyatu ya bosku Ini gampang Sama mudah banget Dan Gampang sekali Tinggal masukin ke sini aja ya bosku Tapi kita bersihin dulu Ini dari debu-debu nih Biar Tidak menghalangi Ada bekasnya Biar terpasangnya itu Mantap Tidak terhalang sama kotoran-kotoran Yang Tersisa Ya bosku Gampang ya bosku Kita akan pasang tombolnya Kita akan pasang Tombolnya Tinggal kita masukkan aja Ada centilannya ya bosku Ada dudukannya juga Oke bosku Ini nih Si Centilan-centilannya ini harus Masuk ya bosku nih Ada centilan tengah Ada centilan pinggirnya Nih Di pojok sini Pojok kan sini Kurang terang bosku Ntar dulu Nih Di Tombol sini Ada di centilan tengah Terus di pinggir sini ya bosku Kita harus sampai masuk Jadi posisinya itu akan rata Oke setelah terpasang Tinggal kita Pasangkan lagi Ke hpnya Dan akan kita tes ya bosku Kita akan mengetesnya lagi Apakah sudah bagus atau betul Apakah sudah bagus atau belum Atau betul Tekan-tekan Tekan-tekannya Biar Mengunci dulu Hati-hati Jangan terlalu Tekan nanti Si LCD yang pecah Kita akan lihat hasilnya Oke bosku Sudah berfungsi dengan normal Tombol volume Tombol power Oke bosku Demikian Tutorial sederhana Dari Kurnia Channel 80 Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi bosku Bosku Semuanya Bagi sahabat-sahabatku Semuanya Demikian Wapilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat